Intro Argentina menjadi duara Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Perancis melalui babak adu penalti Laga Argentina vs Perancis di final Piala Dunia 2022 berlangsung di Stadion Lusail Qatar Minggu 18 Desember 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat Gol Argentina dipekukan Lionel Messi dan Angel Di Maria Sementara itu, dua gol Perancis dicetak beruntun oleh Kylian Mbappe pada menit ke-80 dan ke-81 Skor imbang membuat Laga berlanjut ke babak extra time atau perpanjangan waktu Pada periode tersebut, masing-masing tim menambah satu gol Argentina mencetak gol ketiga melalui tendangan Lionel Messi pada menit ke-108 Sedangkan gol Perancis dibekukan Kylian Mbappe melalui titik putih lagi pada menit ke-118 Laga pun berlanjut ke babak adu penalti yang dimenangi Argentina dengan skor 4-2 Nah, SobatMitrapos.com, kalian ingin tahu berapa hadiah yang didapat ketika Messi dan timnya menjuarai FIFA World Cup 2022? FIFA telah mengalokasikan dana sebesar 440 juta USD atau setara 6,8 triliun untuk Piala Dunia Qatar 2022 Berdasarkan data dari The Sporting, juara satu Piala Dunia 2022 akan mendapatkan hadiah uang sebesar 42 juta USD atau setara dengan 655,14 miliar rupiah Nilai tersebut meningkat dibandingkan pada Piala Dunia Rusia 2018 yang sebesar 38 juta USD atau setara dengan 593,46 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!